Hai dan ini kita sudah berada di tengah-tengah lautan dan insya Allah rencananya besok sekitar jam 7 kita sudah nyampe ke Semarang Oke teman-teman sebelum modik ke Semarang kita beli tiket dulu nih teman-teman dan jangan lupa tanyakan juga untuk persyaratan perjalanannya sepertinya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua kembali di channel saya dimana kebetulan kali ini saya akan mengadakan perjalanan modik ya yaitu dari Pontianak menuju Semarang kebetulan saya pakai jalur laut ya perlu pakai kapal laut ya perjalanannya pakai kapal Dharma Artika 7 jadi buat teman-teman yang mungkin pengen ikutan seperti apa proses perjalanannya eh terus dan ikuti video saya sampai selesai Oke dan ikuti video saya sampai jumpa di video selanjutnya Oke setelah 30 menit perjalanan akhirnya saya sudah sampai di pelaguan nih teman-teman dan ternyata kurang tiga jam dari pemberangkatan yaitu penumpangnya udah memperudak nih teman-teman dan saya juga ingin menginformasikan buat teman-teman yang memuduk juga sebabnya datang lebih awal ya ke pelaguan karena saya kemarin nggak dapat set tempat tidur nih teman-teman akhirnya saya mencari tempat di bagian tempat hiburan ya nah kebetulan ini adalah tempat hiburan dan boleh juga ditempatin untuk penumpang ya set tempat di tempat duduknya ya selamat menikmati oke setelah jam 7 malam kapal berangkat menuju ke Semarang selamat tinggal dulu ya kota Pontianak nanti dua minggu lagi kita ketemu lagi oke oke let's go to Semarang teman-teman teman-teman oke teman-teman kebetulan ini saya sudah berada di atas kapal dan kita sudah melakukan perjalanan sekitar 12 jam ya kebetulan berangkatnya tadi malam jadi saya tidak sempat melihatkan situasi di waktu berjalan ya dan ini kita sudah berada di tengah-tengah lautan dan insya Allah rencananya besok jam 7 kita sudah sampai ke Semarang oke teman-teman video saya sampai ke Semarang nanti selamat datang kota Semarang akhirnya setelah melakukan perjalanan selama kurang lebih 36 jam akhirnya saya sampai juga nih teman-teman di Kelabuhan Semarang Kelabuhan Tanjung Mas selamat menikmati oke teman-teman akhirnya setelah melakukan perjalanan selama 36 jam ya kurang lebih akhirnya kita sampai juga di Kelabuhan Semarang dan untuk kapalnya sendiri lumayan enak ya kapal Dharma Karti K7 ini dimana sekalipun gelombang besar kapal ini enggak goyang ya padahal pas malam pertama itu itu sempat ada gelombang besar dan angin kencang hujan ya tapi lumayan kapalnya sendiri itu goyangnya hanya sedikit oke jadi untuk perjalanannya sendiri itu sekitar 36 jam ya kita berangkat jam 7 malam ya hari Sabtu malam sampai sini Senin pagi sekitar jam 7 pagi juga artinya 36 jam kurang lebih oke teman-teman terima kasih yang sudah penonton video saya dari awal mungkin di tahun ini saya akan berlebaran begitu ya di Semarang dan mungkin nanti mau jalan-jalan di Semarang ya mungkin ada tempat-tempat yang kita mau lihat juga teman-teman tetap ikuti ngetrip nipuran mudik saya di tahun 2002 ini oke terima kasih yang sudah menonton ikuti terus video saya thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum